Ini lanjutan dari video sebelumnya. Linknya di bawah video ini. Setelah status blokir, BSI Mobile kita dibuka lagi oleh BIA BSI. Maka selanjutnya, kita tinggal tunggu kiriman SMS kode aktifasi ulangnya dari mereka sesuai jam yang telah dijanjikan. Masa berlaku kode itu hanya 5 menit setelah terkirim ke AP kita. Jika lewat 5 menit, maka kode itu tidak bisa lagi digunakan. Walaupun SMS itu masuk, bisa saja waktunya tidak pas karena berbagai sebab. Misalnya, karena antrian lagi padat, jaringan terganggu, sistem lagi bermasalah, dan lain-lain. Karena itu, untuk berjaga-jaga, sebaiknya ambil ancang-ancang atau curi star sebelum SMS itu masuk. Pertama, an-install dulu BSI Mobile-nya. Setelah itu, download dan install lagi. Buka Pilih, sudah memiliki rekening. Setujui persyaratan ini. Masukkan nomor HP-nya. Untuk kode aktifasinya, kita tunggu dulu kiriman SMS dari BSI Mobile. Ingat, jangan menggunakan menu minta kode aktifasi ulang ini. Karena cara itu tidak bisa digunakan kalau BSI Mobile kita dalam keadaan terblokir. Jadi, cara itu hanya bisa digunakan untuk login biasa setelah kita lockout dari BSI Mobile. Nah, itu di SMS-nya sudah masuk. Sekarang masukkan kode 8 digit ini ke kotak kode aktifasi. Selanjutnya, lanjut. Sekarang kita diminta membuat pin baru 6 angka ya. Tapi jika kita tetap ingin menggunakan pin sebelumnya, berdasarkan pengalaman saya juga bisa. Selanjutnya, lanjutkan dengan pembuatan kata sandi baru. Sama dengan pin tadi, kita juga bisa menggunakan sandi yang lama. Ingat, campuran huruf dengan angka ya. Dan jumlahnya 8 karakter. Buat kata sandi. Nah, kalau sudah muncul lagi nama kita di sini, itu artinya berhasil. Selamat menikmati.